Terungkap peran penting Kuat Maruf dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kuat Maruf ternyata mendusak Putri Cendrawati agar melaporkan perlakuan Brigadir J di Manggelang kepada suaminya Ferdi Sambo. Hal ini berdasarkan dakwaan yang dimuat di situs resmi pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip pada Rabu 12 Oktober 2022. Dalam keterangan itu disebutkan, seusai Putri melapor ke Sambo, Brigadir J langsung dieksekusi sesampainya di Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Kuat Maruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakan itu sehingga Putri Cendrawati mau melapor kepada sang suami. Padahal berdasarkan surat dakwaan Ferdi Sambo, disebutkan bahwa Kuat Maruf belum mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di Manggelang. Namun sebelum mendesak Putri melapor ke Ferdi Sambo, saksi tersebut sempat terlibat keributan dengan Brigadir J sehari sebelum tewas. Keributan terjadi di rumah Ferdi Sambo di Manggelang pada sore hari. Oleh karena itu, Putri menelpon Baradae dan BribKRR untuk segera kembali ke rumah. Saat Baradae dan BribKRR mendengar ada keributan, namun keduanya tidak mengetahui secara pasti penyebab keributan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!